Provinsi Jawa Timur memang gak hanya mengendalkan potensi wisata, tapi juga hasil alamnya yang gak kalah melimpa. Salah satunya, perkebunan nanas. Budi daya nanas mandu di Kabupaten Kediri dimulai sejak tahun 90-an. Pada tahun 2010, varietas nanas terus berkembang, dengan lahirnya jenis nanas queen dan smooth cayenne. Kedua jenis ini memiliki bobot 2 kg lebih perbuahnya. Kecamatan Ngancar merupakan penghasil nanas terbesar di Kabupaten Kediri. 70% wilayahnya ditanami buah nanas. Nanas Kelut memiliki rasa manis, gurih, dengan sentuhan sedikit asam, serta tekstur renyah. Selain kadar airnya yang tinggi, nanas Kelut juga dikenal tidak meninggalkan rasa gatal di lidah FEMS. Fator tanah yang subur menjadikan tanaman nanas sangat mudah dibudidayakan. Sehingga buah nanas asal Kelut sanggup mensuplai beberapa supermarket di seluruh Jawa Timur, mulai dari Madiun, Surabaya, Kediri, Mojokertol, Malang, sampai Jember. Dalam proses panen, buah nanas dibagi menjadi beberapa grade, berdasarkan ukuran besar kecilnya. Satu buah nanas ini dibanderol mulai dari 2.500 sampai dengan 10.000 rupiah. Nah, buat kamu nih yang pengen ngerasain manisnya nanas selereng Kelut, datang aja langsung ke salah satu pasar yang menjajahkan buah nanas, yaitu Pasar Nanas Ngancar. Di sini terdapat sejumlah pedagang nanas dengan pilihan ukuran beragam FEMS. Selain kandungan mangan yang terdapat di dalamnya, nanas juga diketahui membantu memecah protein dan asam amino yang bisa menurunkan kadar gula darah. Terima kasih telah menonton!